Baru ini, lu harus bikin selamutan Apalagi apartemen ini, gua kasih orang-orang yang membutuhkan aja ya Eh, kok ada Biel sendiri? Ada tamu? Lu undang tamu, Biel? Jangan-jangan lu undang cewek ya? Lu ngajakin party cewek-cewek? Mau begitu-begitu ya? Gua gak undang siapa-siapa, ah? Ya itu? Itu kok ada tamu? Selamat ya, coba-coba ya Siapa ya? Lu dulu deh, ah Gak, dikenal apartemen, lu dulu dah Siapa di sana? Hah? Kayaknya perasaan saya gak ngundang tamu Itu ada bulu? Ada bulu, keluar aja Itu kan ada bulu, Biel? Hei, itu sama Halo 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 Samael Halo 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 Mbak Mijan, lu ngapain kesini? Lu tau-tauan apa rutumin gua? Lu biasa, gua suka mencium-cium aroma yang gak jelas begitu. Mbak Mijan bukan. Mbak Mijan bukan temannya ke wisata. Jangan mentang-mentang, KH masuk penjara lu berteman sama gua. Lu kemarin kan ngejelek-jelekin gua, tiba-tiba lu datang kesini tanpa gua undang, lu maksudnya mau apa? Hah? Gini, cari satu hal mana yang menyebutkan kalau Mbak Mijan itu ngejelek-jelekin biling. Gak ada lah. Hah? Katanya gua inilah, itulah, segala macem. Tapi lu sekarang ke apartemen gua. Maaf. Apartemen gua yang datang itu orang-orang yang, maaf ya, sepatunya itu di atas... Berapa? 20 juta. Ini 25 juta ngapur sepatu ini? Iya. Ini 25 juta. Baju di atas 20 juta. Oh ya kalau ini baju memang cuma 500 juta. Buka, buka, buka. Gak bisa sih. Baju lu berapa? Wah, jangan nih 25 juta Skody ini. Bener. Yaudah. Sekarang, ngapain kok? Gak justru gini. Mbak Mijan kesini kan mau bantuin Bang Billy, Arabi. Ah, si Bang Billy kenapa emang? Katanya di sini ada gangguannya. Gimana sih? Beri kabarin sama anak-anak dulu kan? Gak tau sih. Gak tau sih. Gita nih itu. Lukis aja tuh sendiri. Terus flash WC bunyi sendiri. Bertok aja. Iya emang sih. Kalau Mbak masuk pertama juga udah ngerasain. Sampai tadi kenapa rambut Mbak ke depan semua. Itu kayak berasa. Ini kok Bang liat sesuatu. Dibuang gak bisa dibuang. Gak bisa rambut. Tuntupin aja nih. Bukan tempat saya ini. Tempat di bilik. Ada apa Mbak? Serius? Masa tadi Mbak masuk? Masa untuk masuk? Ada yang kelebat gitu putih. Serius ya? Hah? Ada orangnya ganti ya lo? Gak ada. Gak ada. Serius? Serius? Allah Mbak. Hei, kamu jangan begini. Suruh keluar Mbak. Shhh. Tadi Mbak ngelebat-lebat aja di sini. Mbak, bacain Mbak. Iya, iya. Kalau di ngajian tetep mau di sini, gimana dia gak keluar ya Mbak? Mbak, berbuat apa? Tolongin Mbak. Dia usir. Tanya cara. Tanya cara. Tanya cara. Ah. Waktu rumah. Mbak, kenapa ya? Ya kalau misalkan memang ada makhluk-makhluk seperti itu, apakah di ngikutin saya terus? Apa memang ini hunian baru belum diselamatin atau apa ya Mbak? Dimanapun makhluk halus kan memang ada. Udah pasti ada? Udah pasti ada. Nah biasanya kalau ada orang-orang yang menempat di tempat yang baru tiba-tiba ada gangguan, mereka tuh pengen kenalan sama yang punya rumah. Gitu. Ini kalau ini lukisannya lukisan lama atau lukisan memang ada di sini? Tentu. Atau Bili yang bawa? Oh pantesan. Ya udah. Udah gini deh Pak. Keningan kita ngobrol ke Allah di ruang tadi Mbak. Ya udah. Ayo. Ayo, ayo. Nah yang memiliki penasaran kenapa setiap hunian baru pasti ada hal semacam ini Mbak. Apakah memang dia paling bergabung atau memang dari dunia ini seperti ini? Kita kan tanpa dinding pemisah dengan mereka. Jadi kadangkala walaupun tampak fisik oleh manusia apartemen, tapi bagi mereka bisa saja tempat tidurnya, bisa saja tempat nongkrongnya, bisa saja jalan rayanya. Dan mereka biasanya menempati. Saya langsung sendiri lemes Mbak. Coba Mbak masuk bawa kamera Mbak. Siapa tau ada yang kerekam Mbak. Pak Raffi, Pak Raffi malemesnya bukan cuma masalah aku ini. Lemes kenapa dia? Lemes, bukan. Memes, bukan. Apa? Apa? Apa Apa Mbak Hervin? Apa yang lebih baik? Putih, layak nenek-nenek, lagi buah Hah? Pak, ada apa mbak? Hah? Itu jadi arang-arang mbak, ini beneran gak nih? Atau misalkan mbak Minja beneran bisa tahu hal-hal semacam itu Kenapa dia gak bilang waktu mobil lu sebelum kebakaran? Kan otomatis kalo misalkan mbak Minja ngomong sama lu Ah, lu jangan kesentuh lah mobil Lamborghini nanti kebakar Kenapa dia gak bilang kayak gitu sama lu? Pas udah kejadian dia baru bilang, mobil kamu kebakaran kan? Iya, Lucy ya Tapi mungkin dia akan enggak punya nomor gua Tuh ngomong sendiri tuh Mbak, sebetulnya tau masalah mbak Berapi Kenapa gak ngasih tau gua? Taunya mbak lewat berita Lah! Mbak Bukan, kirain gua tau sebelumnya Kalo tau sebelumnya kasih tau kek Mbak Bili Mbak Bili Ini nanti mbak akan bersihkan semuanya Tadi mbak udah mulai Makasih mbak Makasih mbak Nah, maksudnya kan kalo Bang Bili ini kan belum nilai Iya betul, betul mbak Daripada nanti udah mbak bersihin Ternyata Bang Bili gak tempatin Ini kan cuma buat device doa Betul Bagaimana kalo ini apartemen mbak aja yang tempatin Hah? Apa-apaan? Ntar mbak tempatin sama siapa disini Yuk sama siapa aja gak masalah dong Enggak tapi mbak serius kalo misalnya gak ditempatin Gak ditempatin yaudah Gak apa-apa Mbak aja ya Mbak aja ya Mbak aja ya Ini keren banget loh ini Mbak suka kayak gini tuh Mewah banget loh Wih coba deh kita lihat Hah? Ini apa? Ini apaan sih ini? Hah? Lah Kok katanya view nya? Ya Loh Lah Apa sih Bill? Lah Ini gudang Bill Gimana yang jelasin ya? Lah Mata ini apartemen lu Kata lu udah jadi orang kaya sekarang Kok Gimana? Gimana sih Bill? Kok gak ada pemandangan disini? Ini emang gak ada pemandangannya Kaset Pam Sini pak Pak ini mohon maafin pak Ini Ini Bapak Ini dia kaset pam disini kan? Iya pak Ini apa teman siapa? Ini contoh show unit pak Buat apartemen Buat apartemen Ini Ini bukan teman siapa Ini Bukan Bapak jangan akan ada ya pak Saya baru kemarin beli Sama Asisten pribadi saya Sama notari saya Saya baru beli apartemen ini Sekitar 300 miliar rupiah Bapak bilang ini show unit Kasi siapa? Buktinya apa? Ini show unit pak Jendalanya juga tembok pak Hah? Pintunya juga belum ada Saya belinya dimani? Di mimpi kali lu Lu parah lu Lu bohong lu Gua dibohongin sama lu Mbak Mijan Mbak Mijan juga dibohongin sama dia Siapa dibohongin? Lu bener-bener Lu Tapi gua Sepatu gua mana? Eh baju, baju, baju Jas, Jas, Jas Itu di lu Itu di lu Ini show unit siapa pak? Ini contoh apartemen transpak Show unitnya ini Oh trans Wah bercontohan Yang punya bapak mertua Siapa bapak mertua? Yang punya transdipi Pak Hairul Tanjung Wah Wah Ya Ya Raffi bilang yang prank Ini prank yang luar biasa Lu nge-prank gua Lu nge-prank orang tua lu Gue nge-prank Gak usah lu Gak usah lu Gak usah lu Gak usah lu Lu dosah lu nge-prank Mbah Raffi Gak usah lu Lu parah lu Udah ngurusin Gak usah lu Gak usah lu Gak usah lu Gak usah lu Lu parah lu Ya kan emang Cita-cita gua Gua pengen punya apartemen Mahal Tapi ini kan masih contoh Ya siapa tau Gua bisa kebeli Gua pura-pura jadi orang kaya Gua mau sombong Pura-pura doang Biar kelihatan Biar kelihatan Hah Apa itu anak Auuuuh Auuuuh Gua Gila ga ada orang narik ya si Nggak ada yang ini Yaa Yang kita kabur aja ke Lebiya Gung singe bisa Goyang sendiri Jangan becana Bili Jangan becana Bili Terima kasih telah menonton!